Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kusayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Archeri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau bahas di persiapan apa aja sih yang harus kalian siapkan kalau misalnya kalian mau ikut pertandingan tanahan Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Oficial Nah Finet Lovers, pasti ada beberapa persiapan yang kalian harus siapkan kalau misalnya kalian mau ikut pertandingan atau kejuaraan tanahan ya Nah apa aja sih yang harus kalian siapkan, di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian apa aja persiapan-persiapan yang harus kalian siapkan sebelum kalian ikut kejuaraan tanahan Nah yang pertama kalian pastinya harus menyiapkan mental kalian ya Finet Lovers Sebelum mengikuti kompetisi, kalian harus menyiapkan mental hati dan pikiran yang tenang ya Afirmasi yang positif sangat membantu kalian untuk tenang selama dalam pertandingan ya Finet Lovers Nah yang kedua kalian pastinya harus menyiapkan teknik kalian dengan cara berlatih dengan keras ya Finet Lovers Ingatkan kalau misalnya ada kata-kata practice makes perfect Nah kalau misalnya kalian berlatih dengan maksimal, kalian akan menjadi lebih siap untuk menghadapi pertandingan Dan jangan lupa juga perhatikan stamina kalian agar kalian tetap berenergis selama pertandingan tersebut Nah yang ketiga kalian harus menyiapkan peralatan panahan kalian ya Finet Lovers Sesuaikan jenis busur dengan turnamen yang akan kamu ikuti Nah kalau misalnya turnamennya turnamen kompon ya kalian harus menyiapkan busur kompon Kalau misalnya turnamennya turnamen horsebow kalian juga harus menyiapkannya peralatannya untuk horsebow Dan kalau misalnya turnamennya rikuf kalian juga harus mempersiapkan busur rikuf kalian Nah sama juga kalau misalnya kalian mau ikut kejuaraan standar nasional bow Kalian juga harus mempersiapkan standar nasional bow nah apalagi kalau misalnya kalian mau jadi juara di standar nasional bow nih aku mau rekomendasiin busur yang keren banget nih busur earthquake befinet archery bajunya aku pake earthquake befinet archery dia itu standar bow yang udah didesain khusus untuk kompetisi ya ini aku jelasin lagi aku garis bawahi aku garis bawahi kalau misalnya si earthquake befinet archery ini udah teruji kalau misalnya dia kehujanan atau kepanasan dia itu tidak akan cepat rusak ya kenapa? karena si earthquake befinet archery ini emang didesain khusus untuk kompetisi khusus di Indonesia jadi pembuatannya udah teknologi Korea juga dan si busur earthquake befinet archery ini udah tahan di iklim di Indonesia ya nah lanjut ke pembahasannya yang tadi kalian juga harus menyiapkan anak panah sesuai dengan jumlah yang tepat berikut dengan suku cadangnya ya kalau misalnya kalau-kalau di dalam pertandingan anak panah kalian ada yang rusak nih kalian udah punya suku cadangnya jadi kalian gak kebingungan lagi nah selanjutnya yang harus disiapkan juga kalian harus menyiapkan atribut yang sesuai ya finet lovers pastikan kalian memakai pakaian yang telah ditentukan oleh aturan turnamen yang kalian akan ikuti agar kalian tidak didisqualifikasi dan kalian juga harus menggunakan pakaian yang pas untuk olahraga panahan ya finet lovers agar pakaian kalian nantinya tidak akan mengganggu pada saat pertandingan tersebut nah selanjutnya ini yang paling penting juga kalian harus memahami aturan dalam kompetisi tersebut kalian harus baca terlebih dahulu kalian harus baca dan pahami terlebih dahulu peraturan apa aja yang berlaku selama pertandingan kan gak lucu ya kalau misalnya kalian udah mempersiapkan semuanya ternyata kalian tidak memahami aturan pertandingan tersebut atau aturan kompetisi tersebut kalian malah didisqualifikasi gara-gara kalian menyalahi aturan jadi kalian harus membaca dan memahami peraturan yang ada di turnamen tersebut kalau misalnya ada aturan yang kurang jelas kalian bisa langsung tanyakan kepada panitia pertandingan tersebut nah Finet Lovers mungkin segitu dulu nih info dari aku tentang apa sih persiapan-persiapannya harus kalian siapkan untuk mengikuti kompetisi atau turnamen panahan nah buat kalian yang lagi cari peralatan panahan untuk kompetisi ini yang udah standar kompetisi kalian tahu dong harus cari kemana kalian harus cari ke Finet Archeri dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian juga bisa langsung check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shopee Sambukalapak kita atau kalian mau lihat nih peralatan panahannya secara langsung dan sambil konsultasi langsung sama staff Finet Archeri Oficial boleh banget kalian tinggal langsung aja dateng ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta dan Solo ya Finet Lovers atau kalian mau lihat-lihat dulu nih katalog harga produk yang lengkap kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini nanti linknya juga aku bakal taruh di deskripsi ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Sfinet Archeri Oficial karena di Instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan nah Finet Lovers mungkin segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya atau kalau misalnya kalian mau request aku spill atau review barang yang kalian mau boleh langsung tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu persiapan apa aja yang harus mereka siapkan untuk ikut pertandingan atau turnamen panahan nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai si interview belum subscribe jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Oficial bye-bye hai Finet Lovers aku juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya ditonton